Intro Tabik, kerabat narah Tadi pagi saya membaca tweet yang berbunyi Rayakan momen Valentinmu dengan memasak pasangan Imanjinasi liar saya langsung membayangkan Hannibal Lecter sedang memasak Clarice Starling Ketidakcermatan untuk menyelipkan kata bersama dan untuk diantara memasak dan pasangan menyebabkan pesan romantis yang diinginkan tak sampai bahkan mengundang gelap Ketidakcermatan merupakan salah satu dari tiga penyebab kesalahan berbahasa Dua penyebab yang lain ialah ketidaktahuan dan ketidakpedulian Jika diurutkan dari yang paling sederhana Kesalahan berbahasa pertama-tama disebabkan oleh ketidaktahuan terhadap kaidah bahasa Setelah tahu Kesalahan berbahasa dapat muncul karena ketidakcermatan Terakhir, meski sudah tahu dan sudah cermat Penutur dapat tidak peduli dengan kaidah kebahasaan Yang terakhir ini yang paling berat untuk ditangani Kesalahan berbahasa sendiri dapat terjadi pada berbagai tataran bahasa Mulai dari bunyi pada ragam lisan dan ejaan pada ragam tulis Hingga wacana dalam bentuk ujaran maupun tulisan yang lengkap Pada tataran bunyi misalnya Kita kerap mengucapkan Materai Padahal yang baku meterai Pada tataran ejaan Tidak terhitung salah tik yang kita jumpai dalam kiriman media sosial Pada tataran kata Kesalahan pemilihan kata saudara alih-alih bapak atau ibu pada surat resmi Dapat menimbulkan ketersinggungan Pada tataran kalimat Ketidak efektifan kalimat dapat menyebabkan pendengar pidato ilmiah sulit memahami apa yang dimaksud oleh seorang cendekiawan Seberapapun pintarnya ilmuwan tersebut Pada tataran paragraf Ketidak jelasan kalimat utama dapat menghabiskan waktu pembaca untuk memahami gagasan yang ingin disampaikan Terakhir Pada tataran wacana Ceramah atau tulisan yang tidak koheren antara bagian pembuka, isi, dan penutupnya Malah dapat menimbulkan kebingungan bagi audiens Kesalahan berbahasa mengganggu penyampaian pesan Pesan tak dapat disampaikan sesuai dengan yang dimaksud Pemastian penyampaian pesan Justru hanya dapat dicapai dengan memastikan ketertiban bahasa yang kita gunakan Ini paradoks dengan apa yang kerap diucapkan orang Ah, tidak apa-apa ngomong atau salah tulis Yang penting pesannya sampai Pengenalan terhadap tiga penyebab kesalahan berbahasa yang sudah saya sebutkan sebelumnya itu Ketidaktahuan, ketidakcermatan, dan ketidakpedulian Misciaya membuat penyampaian pesan lebih efektif Manfaat tambahannya, citra sang pemberi pesan juga bisa naik Sekarang, mari coba kita bedah satu persatu ketiga penyebab kesalahan berbahasa tersebut Penutur asli suatu bahasa mempelajari bahasanya secara ilmiah, secara alamiah, dan kadang dengan tidak sistematis Ini berbeda ketika ia belajar bahasa lain Penutur bahasa Indonesia misalnya Lebih mafum pemasangan either or dan neither nor Daripada tidak tetapi dan bukan melainkan Kita dapat menerima ratusan kata kerja tidak beraturan dalam bahasa Inggris Daripada menerima dua pengecualian hukum peluluhan KPST dalam bahasa Indonesia Pada kata kerja mempunyai dan mengkaji Bahasa Indonesia sebenarnya punya tata bahasa dan gramatika Itu yang kita pelajari dalam mata pelajaran atau mata kuliah bahasa Indonesia Namun, entah mengapa Banyak pengetahuan kaedah tata bahasa kita yang lenyap setelah kita dewasa Misalnya, kita sering lupa bahwa Kata negasi untuk masalah itu bukan Bukan tidak Karena kata itu merupakan kata benda Bukan masalah kan Kaedah tata bahasa merupakan Satu dari tiga kaedah bahasa Indonesia yang disebutkan dalam pasal 2 ayat 4 Perpres 63 2019 Tentang penggunaan bahasa Indonesia Dua yang lain ialah kaedah ejaan dan kaedah pembentukan istilah Selain ketiga kaedah itu Kita juga menstandarkan penulisan kata kita dalam kamus besar bahasa Indonesia Setelah mengetahui tiga kaedah bahasa dan kata baku Hal berikutnya yang perlu kita perhatikan adalah mempraktikan pengetahuan itu Untuk melakukan itu Kita perlu meningkatkan standar mutu kita Orang Indonesia menurut Prof. Kucara Ningrat Dalam buku Rintangan-Rintangan Mental dalam Pembangunan Ekonomi di Indonesia Memiliki sifat merendahkan mutu Itu tercermin juga dalam perilaku kita dalam berbahasa Kita kerap tidak cermat dalam menulis atau berbicara Kecermatan dalam berbahasa harus dimulai dengan menghargai mutu Ketika menghargai mutu produk bahasa yang dihasilkan Kita tentu akan lebih berhati-hati dalam menulis atau berbicara pada ragam apapun Laras bahasa tertentu seperti sastra atau kreatif Memang mengizinkan pelanggaran kaedah bahasa demi keindahan dan retorika Tetapi itu tidak bisa dijadikan alasan untuk tidak cermat Ketika perlu melanggar Alangkah baiknya kita melakukan itu dengan insaf Bukan dengan hilaf Bahasa yang tertata dengan cermat dan apik akan menyenangkan siapapun yang membaca atau mendengarnya Kepintaran, penggelam tanpa keterampilan bahasa Sebaliknya, kedunguan gemerlap berkat kepiawaian bahasa Kebiasaan untuk melakukan suasunting terhadap tulisan Dan mewawasi setiap kata yang diucapkan Perlu ditumbuhkan untuk mewujudkan kecermatan dalam berbahasa Penyebab ketiga atau yang terakhir ialah ketidakpedulian Ini yang paling sulit diatas Penulis Indonesia berhati-hati sekali ketika menulis dalam bahasa Inggris Tetapi tidak peduli dengan kesalahan berbahasa ketika menulis dalam bahasa Indonesia Ini seperti lebih memperhatikan pasangan orang lain daripada pasangan sendiri kan Ketidakpedulian sebenarnya juga dapat menjadi penyebab akar dari kesalahan berbahasa Saya menyadari ini pada tahun 2006 ketika mulai kembali mempelajari kaedah bahasa Indonesia secara otodidaktis Saat itu saya peduli dengan bahasa saya ketika mempraktikan di dalam tulisan di Wikipedia Kepedulian itu membuat saya tahu dan cermat dalam menulis Saya ingin menularkan itu kepada seluruh penonton bahasa Indonesia melalui narabahasa Lantas bagaimana caranya kita peduli kepada bahasa Indonesia Jika berangkat dari pengalaman kita untuk peduli terhadap berbagai hal yang lain Kepedulian itu mekar dari kesukaan atau penghargaan Ketika kita menyukai dan menghargai seseorang misalnya Kita akan peduli terhadap orang tersebut kan Demikian juga dengan bahasa Kepedulian terhadap bahasa Indonesia akan tumbuh Ketika kita menyadari keindahan bahasa kita dan tidak melulu berpikir bahwa bahasa kaku itu, bahasa baku itu kaku Narabahasa menyadari ketiga penyebab kesalahan berbahasa itu Sebagai penyedia layanan dan produk kebahasaan dengan visi kuasai bahasa kuasai dunia Kami berusaha mengurangi ketidaktahuan, ketidakcermatan dan ketidakpedulian penutur bahasa Indonesia Ketidaktahuan kami kurangi antara lain dengan penyebaran informasi kaedah bahasa Ketidakcermatan kami redam misalnya dengan menguraikan kesalahan berbahasa yang kerap terjadi Ketidakpedulian kami obati dengan mengungkapkan keindahan bahasa Indonesia melalui cerita Alhamdulillah dalam satu tahun terakhir upaya kami cukup bersambut hangat Kami merasa semakin banyak penutur bahasa Indonesia yang tahu, cermat dan peduli terhadap bahasa Indonesia Kami juga merasa semakin banyak kerabat narah yang bergabung dengan kami Untuk mendukung prakarsa peningkatan keterampilan berbahasa Tanpa kerabat narah, upaya kami laksana titik air di tengah samudera yang tidak berdaya mengubah apapun Dengan kerabat narah, upaya kita akan menjelma menjadi ombak bahkan tsunami yang melanda dunia Terima kasih kerabat narah, mari bersama kuasai bahasa, kuasai dunia Salam takzim